Intro Selain diberikannya penghargaan kepada para pendonor darah yang selama ini telah memberikan kontribusi kemanusiaan, turut diberikan undian berupa 5 buah sepeda. Para peserta sangat semangat dalam mengikuti kegiatan yang akan rutin dilakukan. Selain melaksanakan pemberian penghargaan, turut dilaksanakan kitanan masal yang diikuti oleh 61 anak-anak, serta aksi donor darah yang berhasil dikumpulkan sebanyak 40 kantong darah. Selesai melaksanakan kegiatan dalam rangkaian Hari Bakti PMI, Bupati Karimun menjelaskan bahwa tujuannya adalah dalam rangka memberikan apresiasi dari PMI dan juga Pemkap Karimun kepada pendonor Sukarela yang telah mendonorkan darahnya. Tujuan kita melaksanakan ini yang pertama adalah dalam rangkaian kita memberikan apresiasi dan rasa terima kasih dari PMI dan juga pemerintah daerah kepada para pendonor Sukarela. Yang sudah memberikan darahnya, donor darahnya ada yang sudah di atas 50. Sementara itu salah satu pendonor, Reni, mengatakan sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan kemanusiaan tersebut. Bagaimana dengan kegiatan seperti ini, Kak? Mesti membaikkan masyarakat karimun yang banyak kekurangan. Rencananya begitu, tapi kemarin kan kita harus lihat di sini dulu kan. Dengan dilaksanakan kegiatan penghargaan bagi para pendonor darah, diharapkan jumlah kebutuhan stok darah di masyarakat setiap tahunnya akan tercukupi. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan.